Selamat datang di kelas Radiologi Intervensi Dasar Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modalitas radiologi intervensi kemudian minggu depan akan kita lanjutkan dengan instrumentasinya Langsung saja dari segi modalitas di intervensi radiologi itu kita pada umumnya menggunakan fluoroscopy, CT scan, USG, dan MRI kemudian dari sisi instrumennya ada needles, guide wire, seat, catheter, balloon, stand, biopsi embolic agents, coils, ada emboroktomy juga, dan lain-lain jadi ini akan kita bahas pada pertemuan ini kemudian instrumen akan kita bahas pada pertemuan berikutnya Langsung saja kita sambil review kembali ya pelajaran waktu D3 dan mungkin juga ini sudah dibahas juga pada matrikulasi yang lain tentang CT scan dan MRI terutama ya jadi sambil memingat kembali yang pertama adalah fluoroscopy jadi fluoroscopy itu adalah real-time imaging ya keunggulannya dia kita bisa melihat struktur internal organ tubuh pasien secara langsung dengan minimal 30 frames per detik kita bisa mengevaluasinya kemudian fluoroscopy juga keunggulannya memungkinkan untuk teknik DSA atau digital subtraction angiography jadi DSA itu adalah teknik untuk menghilangkan atau mengaburkan bayangan tulang atau organ-organ di sekitar objek yang kita periksa misalnya pembuluh darah sehingga gambar pembuluh darahnya saja yang terlihat jelas setelah diisi kontras jadi gambaran tulang dan objek-objek lainnya itu dihilangkan kita review kembali sedikit tentang sistem kerja fluoroscopy jadi fluoroscopy itu macam-macam bentuknya salah satunya seperti ini ini adalah konfigurasi siam di mana di bawahnya itu terdapat tube yang terhubung dengan X-regenerator kemudian ada kolimator di tube yang jelas dan filtrasi kemudian ini ada meja pemeriksaan meja pemeriksaan ini terbuat dari carbon fiber yang dapat ditembus oleh sinar X dan bisa digerakkan ke segala arah atau floating kemudian di sini tempat kita meletakkan pasien biasanya pasien tiduran di sini nah ini ada yang namanya image intensifier atau AI dan di dalam AI ini terdapat grid untuk menyerap radiasi hambur dan meningkatkan kualitas gambar nanti akan kita bahas tentang sistem kerja AI jadi AI ini fungsinya untuk meningkatkan intensitas sinyal yang ditangkap oleh detektor dan berfungsi untuk merubah sinar X menjadi cahaya tampak agar nanti bisa ditangkap oleh video kamera dan ditampilkan di monitor nantinya jadi inilah komponen fluoroscopy jadi kita ulas sedikit mengenai image intensifier jadi sekali lagi image intensifier ini berfungsi untuk merubah sinar X menjadi cahaya tampak serta meningkatkan intensitas sinyal jadi dia akan menguatkan sinyal sehingga dengan dosis radiasi yang minim kita bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus jadi inilah merupakan tabung vakum yang terdiri dari bagian katoda sebelah sini yang dekat dengan pasien dan bagian anoda jadi mekanisme kerjanya adalah seperti ini ini adalah sinar X yang menembus pasien yang sudah mengalami perlemahan ataupun awalnya diteruskan melalui tubuh pasien kemudian setelah mengenai bagian katoda dia pertama kali akan menghit atau menabrak bagian input posfor yang terbuat dari CSI itu cesium iodida jadi terbuat dari kristal cesium iodida jadi sinar X setelah menabrak input posfor sinar X itu akan dilubah menjadi cahaya tampak kemudian cahaya tampak akan diteruskan menuju potokatut jadi saat cahaya tampak menabrak potokatut cahaya tampak itu akan berubah menjadi elektron jadi sejumlahnya sama ya jadi jumlah poton cahaya yang menabrak potokatut akan dirubah menjadi elektron dengan jumlah yang sama kemudian potokatut ini karena di sini bermuatan negatif di sini bermuatan positif maka dia akan menuju ke output window atau output posfor nah namun dalam perjalanannya dia akan dikuatkan oleh dioda atau focusing elements jadi focusing elements ini fungsinya untuk memfokuskan gerakan elektron menuju output posfor sekaligus meningkatkan jumlahnya atau mendobelkan intensitasnya sehingga saat menyentuh output posfor jumlahnya sudah berkali-kali lipat dan saat elektron menyentuh output posfor jadi elektron itu juga akan dirubah menjadi cahaya tampak kembali sehingga di sini inputnya adalah X-ray outputnya adalah cahaya tampak jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya ini pelajaran D3 kemudian ini adalah berbagai macam jenis-jenis fluoroscopy yang pertama adalah RF systems jadi ini karakteristik mungkin ini banyak ditemukan di lapangan ya jadi ini karakteristiknya mejanya tebal, bisa ditilting kemudian AI bisa di bawah atau di atas meja ya ini AI-nya seperti ini kemudian ini adalah engeography suits jadi dia adalah konfigurasi siam atau lengannya berbentuk si ini adalah X-ray tube nah di bagian sini biasanya AI tapi dia di sini sepertinya dia memakai flat panel detector itulah teknologi yang terbaru kemudian bisa dipasangkan dengan injektor yang ceiling atau table mounted jadi injektornya bisa melekat di atap ataupun pada table-nya atau meja pemeriksaannya dan ini mejanya bisa di floating oke kemudian inilah portable fluoroscopy konfigurasi siam juga biasa digunakan pada operating theater atau di OK nah kelebihan fluoroscopy itu dia real-time imaging seperti yang kita ketuai bersama dan dia banyak digunakan sebagai image guidance dalam vaskular intervensi ya namun dia menggunakan radiasi pengion seperti yang kita ketahui kemudian dosis yang diterima oleh pasien dan operator relatif lebih tinggi tapi tergantung juga waktu pemeriksaan ya kemudian membutuhkan administrasi pembuluh administrasi media kontras untuk menilai pembuluh darah kemudian dia tidak cukup efektif untuk menilai kalsifikasi atau trombos ya karena CT scan yang lebih sensitif ya nah ini dia biasanya digunakan untuk biopsi terutama bone biopsi ya jadi kalau biopsi untuk soft tissue biasanya digunakan USG atau CT scan atau MRI tapi kalau untuk fluoroscopy biasa digunakan untuk bone biopsi atau biopsi pada tulang kemudian pemasangan stand pemasangan pemasangan feeding tube pada gastrostomy dan lain-lain kemudian dari segi vaskular dia bisa digunakan untuk pemasangan balon, stand IVC, pacemaker dan pemeriksaan intervensi vaskular lainnya kemudian modalitas yang kedua yang biasa digunakan untuk radiologi intervensi adalah USG jadi USG itu sama juga seperti fluoroscopy dia real time sehingga jika operator ingin melakukan biopsi pada soft tissue dia bisa melihat ujung jarumnya secara real time kemudian posisi pasien bisa dengan berbagai posisi sesuai prosedur lebih fleksibel pasien juga lebih nyaman karena didampingi oleh sonografer di ruang pemeriksaan dan ruangannya tidak semenyeramkan ruang cat lab atau fluoroscopy kemudian yang paling penting dia tanpa radiasi dan prosedurnya bisa cepat tanpa persiapan yang berblit-blit namun kelemahannya tidak semua masa bisa tervisualisasi pada USG karena ada masa-masa yang iso-ekoik dengan jaringan sekitarnya sehingga dia tidak cukup efektif untuk menilai masa dan kelemahan USG lainnya dia tidak mampu melihat organ yang terhalang oleh udara maupun tulang kembali lagi ke prinsip kerja USG jadi dia tidak efektif untuk menilai organ yang terhalang oleh udara dan tulang kemudian dia juga susah dilakukan pada pasien yang overweight dan sekali lagi keberhasilan prosedur ini tergantung pada keahlian sonografer nah aplikasinya biasanya USG itu digunakan untuk biopsi ya jadi misalnya biopsi pada abdominal mass atau bisa juga untuk drainase cairan seperti kista, asites atau cairan pada efusi pleura dia juga bisa digunakan untuk menarik sampel abses kemudian bisa juga nah yang paling penting yang paling sering ditemukan di lapangan adalah USG ini digunakan untuk metode pemasukan jarum atau katheter pada prosedur angio jadi pada saat operator memasukkan jarum atau needle dengan sel dengar teknik ke arteri femoralis misalnya sonografer akan menggunakan USG untuk memastikan bahwa jarum atau needlenya itu benar-benar masuk di arteri femoralisnya tidak di dinding ataupun mengenai pembuluh darah yang lainnya nah ini adalah contoh ultrasound guided biopsi pada liver jadi ini adalah hasil CT scan pasien jadi pasien di CT scan dulu kemudian diketahui ada masanya kemudian dilakukan biopsi untuk menilai tingkat keganasan atau jenis masanya dilakukan melalui USG yang kedua ada CT scan mungkin ini juga sudah diajarkan pada mata kuliah CT scan dasar tapi kita overview sedikit saja ya jadi ini adalah CT system dan secara keseluruhan sistem ini terdiri dari produksi sinar X disini di X-ray tubenya kemudian ada pengumpulan data pengumpulan data dilakukan oleh detektor kemudian data diproses oleh sistem komputer dan gambar ditampilkan melalui display-nya nah kurang lebih seperti ini secara singkat cara kerja CT scan jadi disini ada X-ray tube memancarkan sinar X atau X-ray dibangkitkan pada X-ray tube kemudian dia akan melewati kolimator sebelum mengenai pasien kemudian setelah mengenai pasien X-ray dia akan mengalami atenuasi atau ada yang diteruskan ada yang mengalami perlemahan sisanya ditangkap oleh detektor jadi detektor ini oleh detektor array system kemudian sinyal yang ditangkap oleh detektor akan direkonstruksi oleh sistem komputer kemudian dia akan di display dalam monitor kurang lebih secara singkat seperti itu prosedurnya kemudian CT scan memiliki gambar resolusi yang baik dan akurat dan untuk pemeriksaan angiografi dia bersifat tidak impasif karena tidak menggunakan katheter media kortas bisa diinjeksikan secara intravena dan dia dapat menampakkan gambar kalsium dengan baik jadi special resolution yang juga sangat baik dan yang paling penting gambarnya dapat rekonstruksi sehingga dapat dimanipulasi dan dilihat dari berbagai sudut pandang namun biayanya relatif lebih mahal kemudian menggunakan radiasi pengion dan dosisnya lumayan tinggi untuk CT scan juga kemudian tetap ada resiko penggunaan media kontras entah itu alergi dan lain-lain nah aplikasi CT scan dalam interventional radiologi jadi tidak hanya sebagai image guidance tapi juga dia juga bisa dilakukan sebagai evaluasi pre-prosedur pemeriksaan interventional radiografi jadi sebelum dilakukan pemeriksaan interventional radiologi biasanya dilakukan pemeriksaan diagnostik pada CT scan atau bisa untuk planning juga nah ini contohnya jadi untuk biopsi CT scan itu digunakan untuk objek-objek yang letaknya dalam tidak superficial dan dekat dengan struktur penting jadi kalau objek masih kalau masa misalnya masa itu letaknya masih superficial dekat dengan permukaan kulit itu biasanya dilakukan dengan USG guidance dengan USG tapi kalau dia letaknya di dalam jauh di dalam dan dekat dengan struktur penting seperti misalnya pada torax misalnya ada CA paru karena di sana ada banyak vaskular ada jantung dan lain-lain itu dilakukan dengan CT scan jadi fungsi CT scan dalam hal ini adalah untuk menilai jarum biopsinya apakah biopsinya sudah pas mengenai masa atau belum seperti itu jadi yang memasukkan jarum biopsi adalah dokter PA biasanya atau patologi anatomi kita sebagai radiografer hanya memandu dokter PA apakah jarum biopsinya sudah pas atau kurang ke kanan kurang ke kiri terlalu dalam kurang ditarik keluar atau seperti apa gitu selain itu CT scan juga digunakan untuk drainase misalnya pada kasus ini renal abscess jadi ada abscess pada ginjal kiri pasien jadi gejalanya pasien mengalami demam nyeri di bagian kiri kemudian curiga masa pada ginjal kiri atau abscess kemudian ini hasil CT scan disini terlihat ada abscess ada abscess yang besar lumayan ya kemudian dilakukanlah biopsi dengan teknik seldinger tadi kalau masanya di kiri sekarang terlihat disini karena tadi posisi pasiennya supine ya jadi ini terlihat di kiri nah ini pasiennya prone sehingga terlihat sebelah sini masanya jadi dimasukkan jarum dengan teknik seldinger kemudian dilakukan setelah tepat nah kalau ini kurang masuk ke dalam kemudian dimasukkan lagi jarumnya ini terlalu masuk kemudian yang terakhir oh sudah pas di tengah-tengah abscensnya baru di dry nasel kemudian ini needle nya sampai disini kemudian setelah needle dimasukkan dimasukkanlah guide wire guide wire nanti akan menuntun catheter menuju abscensnya setelah pas di dalam abscensnya guide wire ditarik baru abscensnya di dry nasel jadi kapan dry nasel itu menggunakan CT scan bukan USG ketika ukuran pasiennya besar ya kemudian yang kedua seperti saya katakan sekali lagi kedalaman patologinya jika patologinya superficial dekat dengan permukaan kulit dilakukan dengan USG tapi kalau letaknya di dalam seperti ini dilakukan dengan CT scan kemudian dekat dengan objek-objek vital sehingga CT scan lebih aman untuk dilakukan kemudian kalau juga misalnya pasti dokter akan mengusahakan dulu dengan USG di planningnya tapi kalau memang tidak memungkinkan USG untuk visualisasi yang jelas maka digunakan CT scan agar lebih aman contoh dry nasel yang kedua adalah adanya cairan pada area hip joint ya ini pasien stroke dengan tracheostomy kemudian pasien mengalami fraktur juga pada hip sebelah kanan dan mengalami demam kemudian ini dia dilakukan teknik Scheldinger nah ini ternyata ada cairan pada hip bagian kanan kemudian ada gasnya juga curiga infeksi kemudian teknik Scheldinger dilakukan untuk dry nasel cairan atau koleksi pada hip bagian kanan selanjutnya ada MRI yang umum juga dilakukan atau digunakan pada intervensional radiologi jadi saya rasa ini semua sudah tahu dia tidak menggunakan radiasi pengion unggul untuk mendeteksi jaringan lunak dan mampu melakukan pemeriksaan fungsional serta dalam pemeriksaan angiografi dia tidak memerlukan media kontras bisa dilakukan dengan MRA nah ini dia aplikasi MRI dalam intervensional radiologi jadi ada yang namanya MR artografi yaitu digunakan untuk prosedur intervensi muskuloskeletal misalnya pada shoulder pasien mengalami artritis atau peradangan dan perlu injeksi steroid misalnya seperti itu bisa dilakukan MR artografi jadi kita memasukkan steroid atau injeksi ke shoulder pasien itu dengan bantuan MRI guidance kemudian ada juga MR mielogram untuk prosedur spinal intervensi atau lambar pangcer juga bisa kemudian MR fluoroscopy sebagai guidance dalam prosedur pemeriksaan intervensi nah ini ada yang namanya I-MRI systems ini ada di camera hospital jadi I-MRI itu maksudnya interventional MRI system jadi ini sistem yang terintegrasi ada SIAM ada CT scan dan modalitas lainnya dalam satu ruangan yang bisa diakses jadi misalnya pasien di sini setelah mengalami fluoroscopy dilakukan pemirsaan fluoroscopy langsung dimasukkan ke bur magnet untuk imaging selanjutnya jadi ini biasanya digunakan untuk biopsi reseksi tumor dan prosedur ablasi jadi juga digunakan untuk prosedur bedah saraf dimana satu inci setiap inci pada jaringan otak atau saraf pasien itu sangat berarti nah namun untuk MRI pada intervensional itu butuh peralatan khusus peralatan bedah khusus seperti misalnya titanium sehingga dia tidak tertarik oleh magnet dan peralatan monitor pasien juga seperti ECG dan lain-lain itu harus MR compatible juga needle dan lain-lain itu agar tidak ditarik oleh magnet nah kurang lebih seperti itu jika ingin membaca lebih lanjut tentang MRI bisa mengakses artikel-artikel berikut nah itu untuk material modalitas imaging pada interventional radiologi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang instrument jika ada yang bisa didiskusikan nanti bisa di post di classroom terima kasih terima kasih